Halo guys, balik lagi di channel gue. Guys, hari ini gue akan membahas kasus tentang seorang gadis muda yang dikabarkan telah menghilang setelah mengantarkan ibunya bekerja. Nah asnya ketika ditemukan, gadis ini pun sudah tidak bernyawa di sisi jurang dengan kondisi penuh dengan luka lebam bagian kepalanya. Seperti apa kejadian yang sebenarnya terjadi pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah, kita berkenalan dengan gadis muda, yakni bernama Tantri Yulaila Tanjung berusia 20 tahun. Warga Jalan Handayani, Huta 5, Nagori Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tantri merupakan anak sematawayang dari pasangan Eli dan Suya di Tanjung. Tantri berkuliah di Universitas Simalungun, Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi, dan sudah memasuki semester 6 program study manajemen setambuk. Di dalam lingkungan sekitaran, menurut Syafi'i, yang merupakan kepala desa setempat, mengenal Tantri sebagai sosok yang baik, ceria, dan sangat lugu. Syafi'i sangat mengenal Tantri, lantaran dia sering berkunjung ke rumah kakeknya, yang rumahnya persis berseblan dengan rumah Syafi'i. Bukan hanya itu saja, teman sekelas, baik dosen perkuliannya juga, mengenal Tantri sebagai seorang mahasiswi yang rajin serta aktif dalam mengikuti pembelajaran di kampusnya. Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, pagi itu, Tantri memulai aktivitasnya dengan mengantarkan sang ibu menuju kantor untuk bekerja, menggunakan sepeda motor. Setibanya di kantor, Tantri segera berpamitan kepada ibunya, lalu mengendarai motornya untuk kembali ke rumah. Setelah lelah seharian bekerja, Eli pun pulang tanpa dijemput oleh Tantri. Sesampainya di rumah, Eli tidak mendapati anaknya berada di rumah. Dia berpikir, mungkin masih ada kegiatan kampus yang belum diselesaikan oleh Tantri. Eli sang ibu menelpon ponsel Tantri, namun telpon itu tidak aktif. Lalu, Eli mencoba menelpon beberapa teman terdekatnya untuk mencari tahu di mana keberadaan Tantri pada sore itu. Tetapi, ketika mendapatkan jawaban dari teman kampus Tantri, Eli pun sangat terkejut. Dikarenakan, Tantri melakukan kerja kelompok hanya sampai menjelang siang saja. Tantri berpamitan tanpa diketahui kemana dia pergi. Eli yang mendengar itu langsung panik dan memberikan kabar kepada suaminya dan juga sana keluarga lainnya. Keluarga mulai mencari-cari keberadaan dari Tantri. Bukan hanya keluarga, tetapi teman kuliahnya pun turut membantu mencari keberadaan Tantri lewat postingan sosial media. Namun, usaha pencarian itu tidak berbuah hasil. Di tengah-tengah kebingungan pihak keluarga, tiba-tiba Eli mendapati akun Facebook milik Tantri aktif dan memberikan pesan dengan meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, isi chatnya juga mengabarkan bahwa Tantri dalam kondisi baik-baik saja. Eli hanya menjawab di mana orang tersebut menyembunyikan Tantri. Namun, akun tersebut kembali tidak aktif lagi. Pihak keluarga semakin yakin jika Tantri dalam kondisi bahaya. Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, keluarga melaporkan kejadian itu ke Polsek Bangun tentang laporan orang hilang. Sehari setelah pelaporan itu, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, sore harinya, Ada salah satu keluarga tidak sengaja melihat sebuah motor yang melintas di hadapannya. Motor itu yang biasa digunakan oleh Tantri. Sontak saja, dia pun langsung melaporkan tentang temuan itu kepada orang tua Tantri dan menceritakan jika dirinya baru saja melihat Honda Vario hijau milik Tantri sedang digunakan oleh seorang pria. Dari temuan itu, Eli dan Suyadi segera melaporkan kembali ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan tentang penemuan motor Tantri segera melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian mulai menelusuri CCTV yang ada di berbagai titik setelah beberapa jam melakukan penyelidikan pada tanggal 15 Juli jam 3 dini hari. Polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga telah membawa motor Tantri pada sore itu. Dia adalah Arya Lesmana berusia 20 tahun, warga kota pemantang Siantar. Saat diintrogasi, Arya pun tidak bisa mengelak lagi lantaran sudah ada barang bukti motor milik Tantri berada di tangannya. Pada awalnya, Arya tidak mengakui perbuatan itu dengan berbagai alasan. Namun setelah didesak terus menerus oleh polisi, akhirnya Arya mengakui jika dirinya adalah orang terakhir kalinya bersama dengan Tantri. Dan mirisnya Arya mengakui telah menghilangkan nyawa Tantri dan menyimpan tubuh Tantri di kawasan air terjun Dolok Merawan. Latar belakang Arya itu merupakan seorang pekerja pabrik tahu yang jam kerjanya tidak menentu atau bisa dikatakan sebagai pekerja serabutan. Setelah habis sisa itu, ada semacam titik temu gitu. Ternyata si pelaku dapat gitu, walaupun mungkin belum mengaku gitu. Cuma barang bukti dan sebagainya itu sudah ada di dalam rumah si pelaku gitu. Cuma waktu itu pelaku belum mengaku, kalau itu memang barang si korban gitu kan. Ternyata setelah dipanggil polisi, dicocokkan barang-barangnya dan ditekanlah supaya mengaku, akhirnya dia mengaku. Selain itu, Arya ini merupakan anak broken home yang hanya tinggal sendirian di rumah. Sedangkan orang tuanya dirantau perapat. Ditambah lagi pergaulannya pun tidak diawasi, yang membuat kehidupannya semakin tidak terarah. Tertangkapnya pelaku Arya terungkap jika Arya adalah mantan kekasih dari Tantri. Dia mengenal Tantri lewat akun sosial media sekitar bulan Oktober 2022. Dari sanalah mereka intens berkomunikasi. Dari komunikasi itu, adanya kecocokan di antara mereka. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan pacaran. Namun hubungan itu tidak berlangsung lama. Hanya sekitar satu bulan, yaitu pada bulan November 2022, mereka putus dengan alasan ada orang ketiga. Mereka pun saling tidak berkomunikasi atau lost contact selama beberapa bulan selanjutnya. Seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya 1 Juli 2023, Tantri yang pada saat itu sedang asik melihat story Instagram di ponselnya. Tiba-tiba dirinya menemukan ada postingan story dari Arya yang muncul di layar HP-nya. Tantri pun merespon postingan tersebut, lalu Arya membalas sapaan dari Tantri. Mulai dari sanalah komunikasi mereka terjalin kembali dan semakin intens menggunakan aplikasi WhatsApp. Sampai pada akhirnya tanggal 9 Juli 2023, Arya pun mengirimkan pesan kepada Tantri jika dirinya ingin bertemu dengan Tantri. Tantri yang tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, dia pun menyetujui permintaan dari mantan kekasihnya itu untuk bertemu pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya, tanggal 10 Juli 2023, sekitar jam 11 siang, Tantri berangkat menjemput Arya dengan menggunakan motor vario miliknya. Setelah menjemput Arya, Tantri diajak berjalan-jalan menuju air terjun Dolok Merawan. Sesampainya di tempat wisata tersebut sekitar pada jam 13.00 siang hari. Mereka pun memarkirkan motor di pintu masuk air terjun itu. Kemudian Arya dan Tantri masuk dengan berjalan kaki menuju kawasan air terjun. Ternyata lokasi itulah sudah ditentukan oleh Arya untuk mengeksekusi mantan kekasihnya itu. Arya mengajak Tantri untuk menuruni jalan setapak yang terjal menuju air terjun. Tantri sempat menolak, tetapi Arya berhasil meyakinkan Tantri untuk tetap melewati jalan tersebut. Arya memberikan jalan kepada Tantri untuk terlebih dahulu berjalan di depannya. Dan pada saat itulah, diam-diam Arya mengambil batu besar dan langsung melayangkan batu tersebut tepat di belakang kepala Tantri. Ketika Tantri pun langsung jatuh terlentang di hadapan Arya. Arya dengan membabi buta terus-menerus batu dihantamkan ke wajah Tantri berkali-kali. Kerasnya hantaman itu, akhirnya Tantri kehilangan nyawa di tangan Arya mantan kekasihnya. Setelah Tantri tidak bernyawa, tubuh Tantri diseret menuju semak-semak di antara akar-akar pepohonan besar. Di sanalah Arya mengambil ponsel milik Tantri serta cincin emas yang ada di tangan Tantri. Setelah itu, tubuh Tantri ditutupi dengan ranting-ranting dan juga daun-daun kering. Arya pun meninggalkan tubuh Tantri begitu saja di lokasi tersebut dengan membawa motor milik Tantri. Pihak kepolisian bersama dengan Arya menuju air terjun Dolok Merawan, tempat di mana tubuh Tantri ditinggalkan. Sesampainya di lokasi jam 07.30, polisi menemukan tubuh Tantri sudah terbujur kaku. Sudah lima hari lamanya, tubuh Tantri ditutupi oleh daunan kering dan masih menggunakan pakaian yang terakhir dia gunakan. Tubuh Tantri segera dievakuasi lalu dibawa ke rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan pada hari yang sama, tanggal 15 Juli 2023 jam 19.40, tubuh Tantri dikembalikan kepada pihak warga dan segera disemayamkan di tempat pemakaman umum Karangsari. Arya mengakui semua perbuatannya, perbuatannya itu murni karena ingin menguasai harta dari Tantri. Namun dikarenakan tidak ada pilihan lain dan tidak memiliki uang, akhirnya Arya mengambil jalan pintas dengan menghilangkan nyawa Tantri untuk menguasai motor dan juga ponsel milik Tantri. Atas perbuatannya, Arya dijerat pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal adalah pidana mati atau seumur hidup. Kalau merasa diri seorang pengangguran dan pengen punya uang, cari kerja. Jangan orang yang tidak punya salah apapun jadi sasaran dengan niat memiliki harta dari korban. Semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?